Kauwi, produk baseline kita kena bandit di marketplace. Gawat ini gimana? Oh, tenang dulu lah Cici Mei. Apa masalahnya? Situasi kayak gini mana bisa tenang Kauwi. Ini baseline kita. Penjualan marketplace anjlok banyak. Oh, produk mana yang kena bandit? Kopi jantan dan king jantan. Oh, alasan kena bandit? Apa? Kata jantannya bermasalah kok. Katanya sih mengandung makna obat kuat gitu. Gara-gara lagi viral kasus kopi untuk kejantanan. King jantan kita kan tidak mengandung obat kuat atau bahan kimia lainnya. Iya, gimana nih kok? Udah seminggu penjualan anjlok. Nah, gini Cici Mei. Aku mau Cici Mei appeal dan hubungi marketplace ya. Pertama, bahwa kopi jantan itu adalah kopi piberi. Kopi biji tunggal. Nah, sama kayak salak jantan. Jadi, kopi yang biji tunggal juga disebut kopi jantan. Di Jawa disebut kopi lanang. Kalau di Sumatera disebut kopi jantan. Jadi, tidak ada hubungannya dengan obat kuat atau penambahan kimia. Nah, kedua, kita juga harus sarankan kepada marketplace agar kosa kata mereka itu di-update gitu loh. Jadi, juga untuk merangkul ya budaya dan kosa kata lokal gitu loh. Jadi, kalau seumpamanya ada kata kopi jantan, mungkin mereka harus double full step lah untuk verifikasi. Nah, yang ketiga, kita harus kasih tahu pihak marketplace bahwa produk ini sudah cukup lama ya di marketplace ya. Sudah lima tahun lebih gitu loh. Jadi, kalau bisa sih untuk memverifikasi sih, jangan menggunakan AI, tetapi pakai orang gitu loh untuk memverifikasi. Oke kok, tapi kalau masih kena banner gimana? Nah, kalau kena ban lagi ya terpaksa kita harus ubah nama produk dari produk kita gitu loh. Tapi itu solusi terakhirlah. Kauwi, kok bisa tenang begini sih menghadapi masalah? Nah, Cici Mei ya, semua masalah itu ada solusinya. Nah, dengan Cici Mei bisa mendeskripsikan masalah dengan jelas, Cici Mei sebenarnya sudah menyelesaikan setengah masalah.